assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya rupiah lamin oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan berbagi atau share tutorial bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang terpunci dan tidak berfungsi ya teman-teman ya oke di sini saya akan jelaskan empat cara ya empat cara mudah agar teman-teman bisa langsung mempraktekan ya oke bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk support dengan cara like comment share and subscribe ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel gunawan teika oke terima kasih oke teman-teman untuk empat cara ini silahkan langsung teman-teman ikuti langkahnya ya jadi untuk untuk solusi mengatasi keyboard laptop yang terkunci dan tidak berfungsi ini silahkan untuk langkah pertama biasanya tidak bisa login ya karena keyboardnya terkunci nah bagaimana cara mengatasinya oke untuk pertama teman-teman bisa lihat ya ini misalkan kondisi terkunci seperti ini nah maka teman-teman silahkan arahkan mouse nya ke pojok kanan paling bawah ya yang ini ya Nah pilih isi of access nah ini nih Oke make your computer easier to use Windows will read and scan this automatically melakukan on screen keyboard press the space bar to select the ons nah ini ya teman-teman ya Oke setelah on screen keyboard ini teman-teman silahkan langsung masukkan password laptopnya ya oke oke kan ini masukkan nah oke jadi untuk langkah pertama berhasil ya teman-teman ya jadi untuk masuk komputer teman-teman caranya menggunakan on screen keyboard ya oke jadi fungsi daripada on screen keyboard itu untuk mengganti atau alternatif alternatif kedua ketika keyboard teman-teman terkunci ya oke untuk selanjutnya kita akan mematikan fitur case ya oke matikan filter case silahkan teman-teman masuk ke pengaturan ini untuk langkah kedua teman-teman ya setelah itu pilih menu setting ya seperti ini oke oke setelah masuk menu setting silahkan teman-teman cari isi of access ya nah yang ini isi of access oke setelah itu teman-teman pilih keyboard oke jika tidak ada silahkan scroll ke bawah oke oke maka pilih keyboard setelah itu teman-teman opkan use filter case ya nah yang ini teman-teman bisa lihat ya use use filter case nya nah yang ini teman-teman ya oke use filter case silahkan teman-teman di opkan yang ini ya seperti ini oke 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 setelah selesai setting nah ini untuk langkah kedua ya teman-teman ya selanjutnya untuk langkah ketiga teman-teman harus mengupdate driver ya oke caranya gimana silahkan masuk ke start ya kemudian 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 masuk device manager ya nah ini oke setelah masuk device manager teman-teman silahkan pilih keyboard nah disini ya oke pada list device manager ini silahkan teman-teman cari keyboard ya oke oke buat apa yang ini kemudian di klik nah mungkin disini ada kadang ada satu ada dua pilihan ya di sini ada masih standar silahkan teman-teman setelah di double-click silahkan klik kanan kemudian update driver ya oke setelah klik kanan update driver oke seperti ini ya oke setelah selesai di update silahkan teman-teman restart ya oke teman-teman cukup mengupdate driver ini jadi setelah selesai mengupdate silahkan di restart maka insyaallah keyboard teman-teman akan berfungsi lagi ya oke ini untuk cara yang ketiga untuk cara yang keempat atau cara yang terakhir teman-teman kita akan masuk ke fitur troubleshoot keyboard ya oke caranya teman-teman masuk ke start lagi kemudian pilih setting atau pengaturan ya setelah itu teman-teman masuk ke update and security ya nah yang ini ya teman-teman scrollnya adanya paling bawah update and security oke setelah itu teman-teman pilih yang troubleshoot nah ini ya oke teman-teman bisa lihat ini troubleshoot oke setelah itu teman-teman pilih yang yang ini ya additional troubleshooters oke diklik saja oke setelah itu teman-teman cari keyboard ya oke kita scroll ke bawah oke oke nah ini pilih keyboard setelah itu tinggal teman-teman run the troubleshooter ini ya oke run the troubleshooter run the troubleshooter oke silahkan di klik saja nah dia akan mendeteksi ya oke jika ada trouble silahkan teman-teman lanjutkan jika tidak ada silahkan di close saja ya ini artinya mendeteksi problem ya teman-teman ya oke jika memang keyboard teman-teman itu bermasalah maka akan terdeteksi ya oke jika tidak ada silahkan di close oke oke seperti itu ya teman-teman ya itu langkah keempat atau langkah terakhir bila itu teman-teman silahkan di restart laptop ataupun komputer teman-teman ya oke caranya sangat mudah dan simpel sekali silahkan langsung dicoba dan dipraktekan ya teman-teman ya oke semoga bermanfaat jangan lupa supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe ya silahkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel oke teman-teman selamat berjumpa kembali pada video-video berikutnya ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh